Saya kembali lagi di Spirit dan untuk memperbincangkan terkait dengan persiapan bridge menuju ASEAN Games 2018 saya sudah bersama dengan Ketua Umum PBE GAPSI, Bapak Eka Wahyu Kasih. Kabar baik ya Pak? Baik. Pak ini nampaknya sudah ada kegiatan ini, boleh diceritakan kegiatan apa sih Pak pada hari ini? Ini adalah suasana plaknas cabang orang-orang bridge untuk menuju ASEAN Games 2018 pada 18 Agustus mendatang. Nah untuk plaknas ini sudah berlangsung sejak kapan dan akan berlangsung regulernya latihannya seperti apa Pak? Sebenarnya plaknas cabang orang-orang bridge menuju ASEAN Games telah kita lakukan sejak tahun 2017 yang lalu. Tetapi untuk tahun 2018 kita mulai plaknas pada tanggal 15 Januari 2018 dan akan berlangsung terus sampai seminggu menjelang ASEAN Games yaitu seminggu kain ASEAN Games langsung tanggal 18 Agustus maka kurang lebih tanggal 10 Agustus plaknas kita akan berakhir dan kemudian kita akan mempersiapkan diri untuk terjun ke ASEAN Games. Dalam tahapan plaknas 2018 ini kita terlihat dari training camp di dalam negeri seperti suasana pada hari ini, kemudian kita akan try out ke Eropa dan juga ada training camp di Eropa, try out beberapa kejuaraan di Eropa. Syukur-syukur kalau kita masih memiliki waktu dan anggaran yang cukup tidak juga akan melanjutkan ke Amerika. Kalau memang tidak Eropa juga merupakan suatu standar kompetisi bridge level dunia. Nah, untuk try out nanti ini kira-kira akan dilakukan pada bulan apa? Tanggal 12 Februari ini tim Indonesia dengan kekuatan penuh 32 atlet didampingin oleh pencuat pelatih nasional dan satu pelatih dunia akan berangkat ke Monaco untuk mengikuti tim kejuaraan Eropa di Monaco. Kemudian dilanjutkan training camp di Eropa dan kemudian kita akan melakukan beberapa try out di Eropa. Nah, untuk kepelatihan sendiri saya dengar-dengar Gapsi juga mendatangkan pelatih dari luar. Boleh diceritakan apakah ini sudah mulai didatangkan dan siapa untuk pelatih nanti? Untuk menuju ASEAN Games, sebenarnya kita memiliki kompetitor yang sangat kuat yaitu China. Mereka adalah juara putri dunia dan putra dunia. Mereka nomor 8 besar tahun 2017. Dan kita dengan China berebut satu pelatih dunia yang sangat luar biasa yaitu Christoph Martin. China meminta pelatih dunia ini dengan membayar 500 ribu USD dengan melatih 12 bulan. Tetapi pelatih ini lebih memilih melatih di Indonesia dengan membayar 20% dari angka yang ditawarkan oleh China. Nah, ini kenapa nih Pak Gisa begitu? Karena pelatih yang memiliki reputasi dunia. Beliau ini adalah beberapa kali juara dunia, beberapa kali juara Eropa. Dan melatih 28 negara di Eropa dan juga mengantar beberapa negara menggiri juara dunia karena dengan tangan pininnya. Kenapa dia memilih Indonesia? Pola latihan dia sangat paham bahwa China menginginkan pelatihan se-Spartan selama 12 bulan terus menuju. Dan menurutnya permainan kota tidak boleh dilakukan dengan demikian padat karena pemain akan jenuh justru prestasi akan menurun dengan kejenuhan kota. Sementara kita memakai sistem bahwa kita ada training camp, salah satu tryout, bertanding-bertanding, lakihan lagi bertanding-bertanding. Jadi ada lakihan, ada bertanding, ada jedan, ada lakihan lagi bertanding. Itulah periodisasi yang kita lakukan oleh kuatlas Indonesia yang disetujui oleh pelatihan ini bahwa inilah yang benar. Inilah yang akan mampu mengekspor talenta dari setiap atlet untuk dimunculkan keperbukaan. Diharapkan kalau semua talenta bisa dimunculkan dengan sistem ini. Kalau mampu mencapai 90 persen maka ini sangat fantastis dan apa yang kita harapkan cita-cita untuk meraih medali masjidu akan lebih mudah tercapai daripada saat kesempatan, hari latihan tanpa jeda dan itu juga akan membuat jenuh dan bahaya. Bicara soal medali. Dari enam nomor pertandingan yang nanti akan diikuti oleh Indonesia, targetnya dua medali mas. Apa dengan adanya pelatih dari Polandia ini, turut juga meningkatkan target atau targetnya tetap di dua medali mas? Sebenarnya seperti yang saya katakan, kompetitor kita adalah China. Kompetitornya China adalah kita. Kita akan head-to-head di ASEAN. Dan dari enam nomor, kita memiliki peluang emas enam nomor. China juga memiliki peluang emas enam nomor. Mungkin kita bisa final sama China di enam nomor. Tetapi untuk siapa yang akan meraih medali emas, tentu tidak semua final akan mencapai emas. Karena semua ingin mendapatkan emas. Nah, maka kita target adalah dua emas. Kita tetap berpatok pada dua emas di mana pertama kali kita luncurkan, sampai hari ini kita tidak pernah berubah, itu yang akan kita perjuangkan. Kalau bisa lebih, ya kita akarkan juga. Ya, selain tentunya beradu strategi, bicara bridge tentunya bicara juga soal laki begitu ya. Nah, nanti untuk pelaksanaan Asian Games ini kan akan berlangsung beberapa bulan lagi. Untuk fasilitas dan juga pendanaan dari pemerintah sejauh ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Sebenarnya, Sabang Orangga Bridge bagaimana Sabang Orangga Bridge bagaimana Sabang Orangga lain telah menandatangani MOU untuk proposal, program, dan anggaran yang diajukan oleh DTK BKB. Kita sudah berdiskusi, berpanjang, dan telah mencapai satu titik kesepahaman di mana Sabang Orangga Bridge memang tidak bisa diberikan sahabat sebagaimana kemauan Sabang Orangga Bridge, Sabang Orangga Bridge juga mengerti kesusahan dari pemerintah untuk mengatur pendanaan se-efisien dan efektif. Akhirnya kita sepakat, untuk itu kita langsung akan berjuang tanpa menurunkan target dan kita telah mulai plaknas dari tanggal 15 Januari tanpa menunggu turunnya dana. Karena kita tahu turunnya dana membutuhkan suatu proses. Kalau kita menunggu proses itu, maka kita kelihatan kehilangan waktu dan sementara kompetitor kita China melari cepat, maka kita juga melari harus lebih cepat. Dan kita mudah-mudahan anggaran itu bisa cepat turun, Pak, kita sehingga apa yang kita gunakan internal khas dari Pak PB Gabsi bisa sekalian dikembalikan dan kita akan melaju lebih cepat. Jadi tantangan ada, namun segalanya masih bisa diatasi dengan baik sejauh ini oleh PB Gabsi ya, Pak. Saya izin nanti akan berbincang dengan salah satu atlet yang nanti juga akan ikut di gelaran Asian Games 2018. Terima kasih sekali lagi, Pak Eka Wahyu. Salam olahraga. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu atlet latas dari PB Gabsi ini. Kita akan ambil salah seorang di antara ini. Ya, salam olahraga. Saat ini saya akan menghampiri Mas Taufik. Mas Taufik? Boleh minta uangnya sebentar, Mas? Oke. Mas Taufik ini nanti di Asian Games akan turun di nomor apa, Mas? Saya akan menghampiri nomor MIX di persamaan MIX. Persiapan menuju target, karena nomor ini kan juga ditargetkan medali emas. Saya akan mencari. Jadi kita persiapan sudah lumayan ya, selain teriak untuk keluarga. Masa ini juga sudah mendapatkan pelatih kelas dunia. Saya rasa mudah-mudahan kita bisa mencapai target ini. Karena dari PBB sama pelatihan semuanya. Nah, tantangannya seperti apa sih menuju ke Asian Games 2018 ini? Oke, banyaknya saya rasa sama aja dengan kejelaran Asia ya. Kita, calon lawan terkuat kita adalah China. Ada juga Jepang, Taiwan, Hong Kong. Tapi saya rasa yang terkuat China. Dan untuk saat ini, kita sama China ya mungkin masih mbak. Tapi dengan halnya pelatihan yang terus-menerus, saya yakin masih mbak. Terakhir yang menjadikan mas Taufi dari tadi, dengan adanya pelatih yang bergelar juara dunia. Ya, ini sangat memanfaat. Karena kita bisa membangun pekerjaan diri, kita bisa memantahkan siapa. Kita juga akan memanfaatkan latihan, kita akan memimpin, kita akan bersama-sama. Jadi ini sangat terlantau. Terima kasih Taufi dari perbincangan saya, baik dengan ketua umum PB GAPS dan juga dengan salah seorang atlet yang lagi akan berkarung di Asian Games 2018. Kita akan berikutnya, tetap bersama kami di sekian. Terima kasih telah menonton!